Presiden Joko Widodo menghadiri upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ada pun tema yang diambil pada tahun ini adalah kerjaan nyata untuk kemajuan bangsa sebagai wujud pengamalan Pancasila. Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Yusuf Kala hadir di Monumen Pancasila untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Presiden menjadi Inspektur Upacara dalam peringatan kali ini. Ada pun yang bertindak sebagai komandan upacara adalah Kolonel M. Satria Utomo. Acara dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan. Disusul pembacaan naskah Undang-Undang Dasar 45 oleh Wakil Ketua 1 DPDRI Farouk Muhammad. Selanjutnya pembacaan ikrar oleh Ketua DPR Adi Komaruddin dan ditutup pembacaan doa yang disampaikan M. Lukman Hakim Saifuddin. Ketua DPR Adi Komaruddin dan berada. Selamat menikmati.